cara memotong rumputnya unik biasanya mata pisaunya itu dibuat dari besi dan tajam untuk yang ini beda sendiri memang mesinnya sama seperti ini ini mereknya Makita tapi yang unik disini adalah mata pisaunya ya dari apa mata pisaunya dan caranya masang bagaimana kita lihat nah seperti ini mata pisaunya coba bati lagi nah ini dia mata pisaunya guys mata pisaunya dibuat dari kabel tis nah dipasang seperti ini aja dan ini sudah bisa dibuat untuk memotong penemunya adalah Bapak Dario nah ini dia bagian PS di tempat kami bekerja iya ya Bapak dites lagi iya mulai lagi nah itu lihat jadi dengan ini kita tidak perlu repot-repot mengasah pisau dan jika kena batu juga tidak terlalu bahaya nah bahkan untuk yang nyempil-nyempil itu gampang sekali untuk dipotong nah seperti ini ini penemuan baru yang brilliant nah cara tidak sengaja menggunakan kabel tis pemasang eh ternyata bisa digunakan untuk memotong rumput nah buat kamu-kamu yang punya alat pemotong rumput jika ingin lebih irit dan lebih mudah pemakaiannya bisa menggunakan alat potongnya yaitu menggunakan kabel tis nah untuk kabel tisnya sendiri beli ukurannya beli yang panjang dan agak tebal ya supaya jangkauannya lebih panjang nah dengan ini kita menjadi lebih mudah terutama untuk pegangan alat potongnya ini menjadi lebih ringan karena tidak ada berat dari mata pisaunya kalau melainkan dengan ini nah ini lebih ringan jadi tidak cepat pegel malah untuk bagian yang sulit di jangkau dengan pisau dengan kabel tis ini bisa terjangkau nah terutama di bagian sela-sela apa ini namanya trotoar ya nah ternyata lebih gampang wah luar biasa keren ini kita menggunakan mesin makita bahan bakarnya tertamak dibatuh dengan alat yang lain atributnya yaitu ada sepatu bot untuk keamanan kacamata pelindung dan harusnya menggunakan sarung tangan tapi tidak ada belum beli ya nah lihat pemirsa bagian yang di sela-sela ini jadi gampang untuk dibersihkan wah keren sekali mantap mantap jadi gak usah capek-capek nyambut ya oke pemirsa sampai jumpa lagi di video berikutnya tentunya yang lebih asik dan menarik serta menyenangkan bersama saya pajar di channel saya jangan lupa subscribe komen like and share untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara memasangnya ya lain kali nanti saya akan buatkan video tutorial bagaimana cara memasangnya kita bisa datang ke tempat kami di sini oke sampai jumpa lagi di video berikutnya salam super bye bye adah selamat menikmati selamat menikmati oke